Halo Coference, pada soal diketahui sebuah kawat akan dibuat ke rangka prisma ABCDEF. Kemudian alas prisma berbentuk segitiga sama sisi, maka ini sisi-sisinya sama panjang Coference untuk alas. Maka untuk sisi atasnya ini juga sama panjang semua. Di mana panjangnya ini 4 cm. Maka bisa kita tulis AB sama dengan BC sama dengan AC sama dengan DE sama dengan EF sama dengan DF sama dengan 4 cm. Kemudian jika tinggi prisma 8 cm, maka tinggi prisma kan AD, kemudian BE, kemudian CF. Ini bisa kita tulis AD sama dengan BE sama dengan CF, ini sama dengan tinggi prisma yaitu 8 cm. Yang ditanya, hitunglah panjang kawat yang diperlukan untuk membuat prisma tersebut. Ayo kita kerjakan bareng-bareng, pasti mudah nih Coference. Di mana panjang kawat ini kita peroleh dari panjang rusuk total. Maka bisa kita tulis, panjang kawatnya adalah AB ditambah BC ditambah AC ditambah AD ditambah BE ditambah CE ditambah DE ditambah EF ditambah DF. Kenapa? Karena kita ingat rusuk adalah pertemuan atau perpotongan dua buah bidang sisi pada bangun ruang. Yaitu garis, maaf, ruas garis atau garis lengkung. Sehingga dari sini kita peroleh 4 ditambah 4 ditambah 4, 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Maaf, 4 ditambah 4 ditambah 4 ini kan 12. Ditambah 8 ini 20. Ditambah 8 ini 28 ditambah 8. Ini 36 ditambah 4 ini 40 ditambah 4 ditambah 4 maka 48. Jadi panjang kawatnya ini 48 cm. Jadi panjang, maaf, jadi panjang kawat yang diperlukan untuk membuat prisma tersebut adalah 48 cm. Kita sudah selesai, ko friends. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.